Saudara penyerangan brutal di kooperasi BMI Grup Cobang Cirebon di kecamatan Ajawi, Nangun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, mengakibatkan jatuhnya korban. Tindakan keji pelaku yang merupakan aviz boy di sana menyasar 4 orang karyawan. Aksi pelaku akhirnya bisa dihentikan oleh sejumlah karyawan lain. Di antara korban, salah satunya meninggal dunia saat menjalani perawatan di rumah sakit. Menurut pihak keluarga, korban bernama Jessica belum sampai satu tahun bekerja di kooperasi tersebut sebagai SSR dan asisten di kantor. Gadis berusia 23 tahun itu meninggal setelah mengalami sejumlah luka dan yang terparah di bagian kepala. Jessica merupakan salah satu saksi kunci saat kejadian. Menurut keluarga, ia melihat ketika pelaku menyerang kepala cabang kooperasi tersebut dengan senjata tajam. Pelaku yang diduga panik malah justru beralih menyerang Jessica. Kalau yang menyerang paling parah itu di bacokan yang pertama itu dibikis dahi sebelah kiri, terus cari tangan, sampai tahan parang dari belakang, di punggung belakang. Harapan dari pihak keluarga terhadap penanganan kasus ini Pak? Harus dihukum seberat-beratnya. Sementara itu korban lain yakni kepala kooperasi BMI grup cabang Cirebon yang mengalami luka serius di bagian badan dan lengan harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit di RSUD Ajawi Nangon. Sang kepala cabang diduga merupakan target utama pelaku. Sedangkan dua orang karyawan lain yang juga terluka menjalani rawat jalan setelah mendapat pengobatan. Penyerangan di kantor kooperasi BMI grup cabang Cirebon berawal saat pelaku bernama Rahman membututi kepala kooperasi BMI grup cabang Cirebon hingga ruang kerjanya di lantai dua pada Senin pagi 29 Januari 2024. Saat di ruang kerja korban pelaku langsung menyerang dengan senjata tajam. Dan di saat bersamaan pelaku kaget dan panik mendengar jeritan karyawan lain yakni Jessica yang memergokinya. Dan pelaku lalu langsung menyerang Jessica hingga terluka parah. Serangan juga ditujukan pada dua karyawan lain yang berusaha melawan pelaku. Aksi sadis itu akhirnya bisa dihentikan setelah lima orang karyawan lain yang juga berada di dalam kantor kooperasi berhasil membekuk pelaku. Penyerangan dilakukan pelaku diduga memang sudah direncanakan. Dan pasalnya saat kejadian seluruh pintu terkunci di dalam. Di lokasi kejadian ketika itu terdapat sembilan karyawan yang masuk sekitar pukul 6.45 pagi waktu Indonesia Barat. Terhadap kepala cabang oleh OB-nya atau sekitar pukulnya. Motif diduga, tadi sudah dibawa ke polsek, diduga bahas tenda. Dikasi terencana karena pintunya semua terkunci. Oh sebelum melakukannya? Semua pintu nggak ada yang tahu, karyawan semua masuk tetap terkunci. Lebih sekat ya berarti? Karyawan dari luar ya? Dari dalam pelaku. Saat itu sesat setelah kejadian, polisi menerjunkan tim identifikasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Polisi juga langsung menginterograsi pelaku serta menyita sebilah parang sebagai barang bukti dan pakaian pelaku. Sedangkan polisi juga menambah jumlah saksi yang diperiksa. Dari awalnya memeriksa sembilan saksi, polisi kemudian juga meminta keterangan saksi kunci yang sebelumnya dirawat karena menjadi salah satu korban pembacokan. Polisi melakukan pedalaman karena satu korban meninggal dunia. Sementara pelaku bernama Rahman telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penyerangan karyawan di Koperasi BMI Grup Cabang Cirebon. Dari hasil penelusuran polisi, tersangka yang juga merangkap menjaga keamanan di kantor itu sudah merencanakan tindakan kejinya tersebut. Rahman bahkan telah menyiapkan rencana pelariannya. Terungkap fakta bahwa tersangka telah menyiapkan rencana penganiayaan dan pembunuhan lima hari sebelum eksekusi dilakukan. Sementara minggu 28 Januari 2024 atau satu hari sebelum kejadian, Rahman membeli sebilah parang berukuran 70 cm dan menyimpannya di salah satu ruangan di Koperasi. Rahman juga berencana langsung kabur dan bahkan telah membeli tiket pesawat usai menjalankan liatnya. Yakni membunuh Kepala Cabang Koperasi BMI Grup Cabang Cirebon. Dari pengakuan tersangka, ia berniat membunuh sang Kepala Cabang lantaran kerap dimarahi. Rasa sakit hati kemudian berkembang menjadi dendam hingga ia nekat berencana melakukan pembunuhan. Tersangka sudah bekerja selama kurang lebih dua tahun di Koperasi tersebut. Atas kasus penyerangan brutal di Koperasi BMI Grup Cabang Cirebon, polisi pun telah melakukan gelar perkara. Polisi membeberkan semua fakta-fakta dari kasus yang menyita perhatian publik. Tersangka yang dijerat pasal berlapis. Rancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Sedang melaksanakan rapat, bosnya datang, kemudian pelaku mengikuti kepala cabangnya sampai ke ruangan kerjanya. Dan pada saat masuk ke kamar mandi, dia langsung melakukan aksinya. Pasal yang disangkakan yaitu pasal 338 dan atau pasal 355 ayat 1 dan 2 dan atau pasal 351 ayat 2 dan 3 kitab undang-undang hukum pidana. Ancaman tertingginya, ancaman hukumannya 15 tahun penjara. Dengan dali sakit hati, tersangka nekat melakukan penyerangan yang melukai tiga orang dan menewaskan satu orang lainnya. Namun apapun alasannya, perbuatan melukai orang lain bahkan hingga menghilangkan nyawa tak dapat dibenarkan. Proses hukum kini masih terus berjalan agar kasus ini bisa dituntaskan dengan seadil-adilnya.